Jepang Airlines JAL 516 Jepang Airlines JAL 516 terbakar setelah bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai Jepang atau Coast Guard saat mendarat di Bandara Haneda setelah terbang dari kota Sapporo. Semua 367 penumpang dan 12 awak JAL dievakuasi dengan selamat dalam 90 detik tanpa luka berat, namun 5 kru penjaga pantai tewas dalam kecelakaan itu. Sean Prochnicki, asisten profesor teknik penerbangan dan sistem terintegrasi dari Ohio State University pada Rabu 3 Januari, mengatakan kepada CNA Asia First, kecepatan evakuasi ini luar biasa. Mereka benar-benar turun dalam waktu 90 detik dan tampaknya tidak berusaha mengambil barang bawaan mereka. Menurutnya, salah satu kendala utama saat mengevakuasi penumpang pesawat adalah jika orang ingin mengambil tas mereka sebelum turun. Sementara itu, Desmond Ross, Direktur Pelaksana Konsultan Penerbangan dan Transportasi Udara Ireland Pegasus Aviation Advisors memaparkan, ada syarat sertifikasi keselamatan global bagi produsen pesawat. Syarat sertifikasi itu tak lain untuk membuktikan penumpang dapat dievakuasi dalam waktu kurang dari 90 detik meski dalam tekanan. Aturan ini berlaku untuk semua pesawat termasuk yang berukuran lebih besar seperti Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia. Ross di program World Tonight-nya CNA pada selasa 2 Januari, mengatakan pramugari di pesawat melakukan pekerjaan luar biasa dalam membuka pintu dan mengarahkan penumpang ke pintu. Menurutnya itu merupakan saat-saat sulit karena orang-orang biasanya akan berlari ke bawah perosotan, bukannya meluncur ke bawah. Foto-foto kecelakaan Jepang Airlines terbakar di Bandara Haneda menunjukkan beberapa bagian pesawat masih utuh meski hangus. Ross kemudian menyebutkan kecelakaan Jepang Airlines di Bandara Haneda adalah insiden besar pertama yang melibatkan pesawat Airbus A350. Menurutnya, proses evakuasi saat Jepang Airlines terbakar merupakan bukti desain sebenarnya dari sistem darurat di pesawat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!